Pencarian pesawat lati jenis Liberty LX-2 yang jatuh di perairan Pulau Moyo, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat akhirnya dihentikan Jumat sore. Itu dilakukan setelah tim gabungan dari Badan Sar Mataram, Pol Air, Polda NTB, dan BPBD Sumbawa yang telah mencari selama 9 hari tidak menemukan keberadaan pesawat lati dengan dua penumpang itu. Tim penyelam tidak menemukan tanda-tanda bangkai pesawat lati milik PT Lombok Institute Flight Technology. Diperkirakan bangkai pesawat telah terbawa arus yang sangat deras di laut lepas termasuk dua orang di dalamnya. Masing-masing Luo Bonhua, instruktur terbang, dan Jati Wikanto, siswa lati asal Sleman, Yogyakarta. Tidak ada baik di permukaan, juga tanda-tanda yang berarti tidak ada di lokasi lagi. Memang sudah, tidak sudah maksimal kita masyarakat operasi ini, sambil juga dengan hari ke-9, tidak menemukan tanda-tanda yang...